Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya jadi hari ini saya akan mengganti oli mesin motor matic saya teman teman jadi ini udah waktunya juga udah akhir bulan udah waktunya ganti oli jadi disini ada kunci 17 untuk membukanya teman teman ya jadi untuk membuka baut untuk hubungan oli mesin ini kita buka dulu aja kita buang oke selamat menikmati oke ini dia olinya merek GGI ya teman-teman GGI ini masih disegel ya teman-teman perhatikan oke jadi untuk teman-teman yang ingin mengganti oli metiknya dengan oli SBA ini jadi teman-teman harus pakai 2 botol ya teman-teman ya jadi ukuran normalnya si metik ini kan 0,8 kalau untuk pespakan dia 1 botolnya 0,4 jadi teman-teman harus pakai 2 botol nah ini botnya kita bersihkan dulu kita pasang lagi teman-teman oke kita singkirkan dulu oli bekasnya takut kesenggol tumpah kan berabek nanti nanti kasih ada yang Oke ini olinya udah lumayan hitam ya teman-teman ya Kita singkirin dulu biar tidak ketendang dan tidak tumpah Oke kita lanjut buka cover kenal pot ya teman-teman Jadi cover ini sebenarnya bukan punya aslinya teman-teman Ini ada plus minusnya Plusnya dia melindungi tutup olinya ya Jadi biar tidak ada orang iseng Itu kan gampang sekali dibuatnya dengan tang Tapi dengan cover ini sedikit menyulitkan untuk orang iseng buat buka itunya ya Tapi minusnya ini ya seperti inilah Kalau mau buka oli Jadi harus buka cover dulu Oke kita taruh dulu teman-teman Kita masukkan lagi ringnya Jangan sampai hilang ya teman-teman Oke ini kita langsung buka aja Tutup olinya Tutup olinya Oke kita bersihkan dulu ya teman-teman Jangan sampai ada kotoran atau pasir yang menempel pada corong ya teman-teman ya Pastikan bersih ya teman-teman ya Oke bismillahirrahmanirrahim Kita langsung masukin aja teman-teman Oke ini botol pertama ya teman-teman Lepas Lepas selamat menikmati oke ini lanjut botol kedua ya teman-teman kita langsung isi aja untuk sekedar informasi harganya ini oli satu botol harganya 10-15 ribu bergantung bengkel dan kuota masing-masing ya teman-teman ya ingat ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau pakai oli ini harus pakai dua botol ya jangan sampai satu botol aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini lanjut kita tutup ya teman-teman ya kita tutup dulu pastikan lagi baut yang bawah sudah kencang dan tidak ada oli netes ya teman-teman ya takutnya kurang kencang oke kita kencangin dulu setelah kencang kita lanjut pasang cover kenal potnya ya teman-teman ya oke pastikan lagi sudah kencang lanjut kita pasang cover kenal pot ya teman-teman kadang ke kita naik oke publiika hebat developing Oke ini sudah terpasang kita tes nyala ya teman-teman kita panas dulu lengkol-lengkol dulu Oke Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah ini untuk penggantian oli mesin metik sudah selesai semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengganti oli FK ini teman-teman ya Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton